Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Tegelgi dari kelas penjajah Tarapan kelas A ingin menjawab soal-soal UTS dari matahulia sidara yang pertama apa yang dimaksud dengan sidara olahraga sidara olahraga adalah segala bentuk terdapat saya dari trauma sebagai akibat perolahraga sidara olahraga terjadi karena ketidak membuat jaringan otot, persendian tendon atau kulit dan organ tubuh lainnya dalam menerima kuban latihan pada saat sidara olahraga kedua, sebutkan macam-macam sidara olahraga sidara olahraga dibagi menjadi dua, sidara lingan dan sidara berat contoh sidara lingan adalah sidara yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan dari otot dan kelelahan atau sidara lingan adalah satu luka dua kram tiga lemar yang kedua, sidara berat sidara berat adalah sidara yang serius dimana pada sidara tersebut kita jumpai padanya perusakan pada jaringan tubuh misalnya robek otot atau ligamen maupun faktur berikut contohnya satu, spread dua, faktur atau patah tulang tiga, dislokasi pertanyaan yang ketiga bagaimana cara melakukan perawatan pertama untuk jaringan itu melakukan pengobatan atau penanganan yaitu dengan cara disebut risk atau sidara diberatkan pemain ais berikan compress kepada bagian yang di sidara kompresan pemberian kompresi atau perempatan dan evaluation tinggikan bagian yang di sidara setinggi 25-30 derajat untuk pengompresan itu dilakukan pengulangan 4-6 kali selama 15-20 menit setiap hari pada 3-5 hari pertama sidara gunakan pengelambatan dengan elastik pendek apa itu elastik breast support serta kurangi aktivitas di sidara juga dari pemijatan ketika masih pada masa akut sidara 3-5 hari bila 3 hari mencari sidara pertama maka segera untuk dokter untuk pemereksan berlanjut keempat bagaimana cara melakukan perawatan untuk sidara kram otot untuk cara penanganan kram yang sebelumnya pada area betis yaitu yang pertama dengan cara akan jati setinggi jantung dan second kepada area betis setelah otot meredah harus melakukan stressing atau dengan cara menarik sumit ke depan agar otot betis itu ditarik dari kembali tidak perlu lagi pastikan juga ototnya itu meredah dan melakukan pergerakan seperti itu beberapa kali jangan sekali juga memberi us pada kram otot kelima praktikan bagaimana melakukan perawatan pertama sidara angle videonya akan saya tayangkan setelah jawaban yang ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mempraktekkan salah satu penanganan cedera yang pertama pegang kaki dengan hati-hati lalu tinggikan 25-30 derajat angkat turunkan sampai 6 kali selama 25-30 menit lalu ambil kompresan lalu kompres di cedera tersebut lalu kalau ada pembebat atau tali langsung tali saja di kakinya ini saya tidak membawa tali langsung tali saja untuk jangka 2-3 lakukan pemijatan pada otot agar kembali seperti semula di area ini dan setelah itu lakukan stressing dalam 3 hari sampai 1 minggu biar otot kembali pulih sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.